Ya masih dibuletin AINews pagi, kita ke informasi mancanegara, Pembesar Menteri Utama Madrid Cristina Sifuentes mengumumkan pengunduran dirinya setelah sebuah harian lokal mempublikasikan skandal dirinya di tahun 2011. Skandal tersebut adalah sebuah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan Sifuentes sempat ditahan polisi karena dituduh mencuri krim anti penuaan. Dalam video rekaman 4 Mei 2011 tersebut, Sifuentes digeledahkan dan dituduh mencuri dua krim anti penuaan di pusat perbelanjaan Eroski. Politisi dari partai rakyat tersebut bersikukuh insiden 7 tahun lalu itu merupakan kesalahan tak disengaja. Sifuentes mengaku sudah membayar krim seharga 40 euro atau sekitar 679 ribu rupiah itu sebelum dihentikan polisi. Sifuentes menambahkan, seseorang juga sempat berusaha merasnya menggunakan video itu. Menurutnya, publikasi rekaman tersebut sudah melanggar batas privasi karena dirinya merasa dimata-matai. Menanggapi pengunduran diri ini, Perdana Menteri Sepanyol Mariano Rajoy menyatakan, Sifuentes sudah melakukan apa yang dianggapnya penting.